. Guna menjaga kualitas udara di kota Surabaya, di subkota Surabaya melakukan uji emisi di Jalan Ahmad Yani terhadap puluhan kendaraan. Di antaranya pengemudi bus hijau Rute Mojokerto Surabaya yang juga diberhentikan petugas gabungan untuk dilakukan uji emisi. Meski hasil uji emisi dari bus hijau yang telah beroperasi sejak puluhan tahun silam ini dalam kadar yang berbahaya namun petugas hanya memberikan teguran untuk segera memperbaiki kendaraannya. Sopir dari bus hijau mengaku sempat kaget lantaran diberhentikan untuk melakukan uji emisi, bahkan dirinya juga baru kali ini melakukan uji emisi setelah bertahun-tahun. Namun dirinya akan melakukan perbaikan pada kendaraannya agar kembali layak untuk di jalan. Sementara itu Subkor Wasda LLAY di Subkota Surabaya yang menjadi kriteria pengujian yaitu tahun pembuatan kendaraan adalah batas karbon monoksida, hidrokarbon serta jenis bahan bakar kendaraan. Dari total kendaraan yang dilakukan uji emisi dua kendaraan melebihi ambang batas emisi. Satu di atas ambang batasnya 84 persen. Terus untuk jenis kendaraan berat di atas 3,5 ton. Tahun pembuatan kurang dari 2010, 70 persen. Baru lebih dari 70 bisa ditindak. Terus pembuatan di atas 2010, 50 baru bisa ditindak. Untuk ambang emisinya. Rencananya uji emisi ini akan rutin dilakukan 1 bulan 8 kali untuk kendaraan roda 4 baik angkutan umum, angkutan barang, angkutan orang maupun angkutan pribadi di lokasi yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!